Saya sih bilang para orang yang dulu jualan cebok dan kampret sudah nggak ada karena sama-sama jadi kadal. Jadi maksud presiden jadi jurubicara paslon gitu atau tim kapanya gitu? Kan kawau kan? Kalau 03 dan 02 yang masuk putaran kedua, emang yakin 01 pindah ke 03? Dibanding kita bicara pemberhentian Jokowi, lebih penting kita bicara soal bagaimana memincangkan Jokowi. Bisa nggak memincangkan presiden tanpa melalui proses politik di DPR? Saya belum melihat ada partai yang betul-betul serius. Yang koalisi dan oposisinya itu dibangun berdasarkan ideologi dan hasil pokoknya. Kan menurut saya impeachment tidak ada kaitannya dengan Mindo. 02 juga takut kalah. 02 juga takut kalah. Makanya dia akan memelihara Jokowi. Ada kandidat yang masih punya masalah itu. Satu atau dua itu pasti akan masuk menjadi permohonan dia. By the way, ini baju hitam 03 atau bukan? Terima kasih. 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 Kalau kamu ngomongnya bang aku lebih suka boom. Kalau dilihat ini kan diskusi belakangan itu adalah potensi kecurangannya kan tinggi. Ya. Potensi kecurangan tinggi yang kedua ada kecurangan yang sebenarnya sudah melekat. Sayangnya tidak diselesaikan oleh MPA yaitu kandidat yang dianggap inkonstitusional. Oke. Aku yakin saya bahwa itu pasti akan berulang. Berulang dalam konteks? Ya dibawa ke menjadi salah satu alasan ketika menguji ke mahkamah konstitusi nanti. Perhitungan suara. Dan menganggap. Perselisihan hasil suara. Iya kan. Kalau kita bicara perhitungan suara, perhitungan hasil suara kan biasa yang dibicarakan itu yang dibuktikan itu TSM. Terstruktur, sistematif, dan masing. Tadi itu sudah tidak menjadi bagian dari itu. Pasti. Aku langsung ingat trauma nih dengan TSM. Itu pasti. Jadi bayangan saya ini sebenarnya MK yang sedang menyimpan bom waktu itu dengan tidak menyelesaikan. Tidak menyelesaikannya dimana? Kan udah diputus sama MK-MK. Kan etika juga udah jelas. Iya tapi kan MK-MK mengatakan ada kekeliruan. Oke. Kenapa MK tidak berani untuk melakukan koreksi ulang. Putusannya? Dia tidak harus membatalkan sebenarnya kalau MK mau. Kok bahasanya mau cek tidak berani sih? Takutnya sama siapa? Rugaan saya begitu ketika membaca beberapa putusan lanjutan dari kasus 90 kan setelah pasca MK-MK. MK nyaris tidak pernah membahas secara serius putusan 90 itu khususnya adanya pelanggaran itu. Harusnya kan MK menjelaskan. Dan sebenarnya kan begini. Kita curiga dengan putusan 90 itu kan gara-gara Hakim MK juga yang ngomong. Iya. Kan tidak ada diantara kita yang tahu cerita di belakangnya. Kalau bukan Hakim MK yang ngomong bahwa ada kebingungan sebingung-bingungnya. Ada kasak kusuk. Ada yang lebih menarik ya. Apa di luar diskusi soal MK-MK tadi ya. MK-MK. Yaitu soal yang lagi ramai sekarang. Soal pemakzulan ini. Impeachment gitu loh. Nah sebagai pakar hukum tata negara bagaimana penguceng melihat apa dinamika ini? Saya mau jelasin dulu gini nih. Impeachment itu bahasa kita. Oke. Karena kan ada berapa istilah tuh. Ada impeachment, ada pemakzulan, ada pemberhentian. Kalau undang-undang dasar kita mengenal kata pemberhentian. Pemberhentian. Pemberhentian Presiden Pasal 7a. Impeachment itu adalah proses awal. Kalau dalam di Amerika itu proses awal. Menuju ke arah apakah akan diberhentikan atau tidak. Oke. Artinya kalau di kita itu kayak semacam hak interpelasi seperti itu. Hak menyatakan pendapatnya. Hak menyatakan pendapat. Menuju ke arah usulan awalnya kalau di Amerika. Karena di Amerika sistemnya agak beda ya. Kalau di pemakzulan itu artinya di pemakzulan. Saya gak tau bahasa Arab atau orang bilang bahasa Arab. Tapi itu udah di Indonesia kan. Di KBBI sudah? Iya maksudnya. Makzul itu karena katanya. Diturunkan. Diturunkan ya. Oke tapi perdebatannya itu adalah. Biasanya orang makzul itu lebih di ujungnya. Atau begini aja lah. Kita gak usah repot dengan istilah. Kita samakan aja. Pasal 7a 7b. Itu berarti sama dengan pemakzulan. Sama dengan impeachment. Sama dengan pemberhentian Presiden. Kalau kita baca. Jadi gini. Kenapa impeachment itu ditaruh? Karena kita pakai sistem presidensial. Sistem presidensial itu agak spesifik. Karena masa jabatan Presiden itu ada certain waktunya. Ada limitasinya. Ada masa jabatannya 5 tahun. Dan dia tidak bisa dijatuhkan dengan alasan yang tidak ada dalam impeachment articles. Bisa gak jatuhin Presiden karena bangun IKN? Enggak dong. Kecuali kalau ketika bangun IKN dia korup. Ya. Berarti kan dijatuhkannya karena korup. Korupnya. Bukan karena kebijakannya. Jadi maksud. Presiden jadi tim curbicara paslon itu. Atau tim kapanya itu. Kan kalau kan? Kalau. Karena aku bilang kalau. Itu gimana itu? Nah. Sebelum saya masuk ke situ. Saya udah jelasin. Saya kan jelasin. Ya, ya, ya. Lanjut, lanjut, lanjut. Jadi kan impeachment kan begitu. Memang bahayanya sistem presidensial itu. Jadi impeachment diciptakan untuk. Memberhentikan Presiden di masa jabatannya. Karena pelanggarannya itu serius. Hmm. Kalau kita bandingkan konstitusi di negara-negara. Semua negara. Beda-beda tuh. Apa yang dimaksud pelanggarannya. Misalnya ada yang menaruh cuma dua aja. Melakukan pelanggaran hukum. Dan melakukan pengkhianatan terhadap negara. Oke. Amerika itu menaruh perbuatan. Dia langsung rinci penyuapan. Bribes. Lalu kemudian ada kejahatan lain. Dan kemudian dia taruh di ujungnya adalah perbuatan tercelah. Ada lagi negara yang beda-beda. Jadi ada negara yang. Tapi definisi perbuatan tercelah itu. Ada turunannya lagi ya. Itu ada berikala itu udah. Nah. Yang kalau di Indonesia. Tapi di Indonesia. Itu mencontek. Perbuatan tercelahnya lagi. Ada. Iya. Ada ya. Di Indonesia itu kan di pasal 717B ada tiga alasan. Satu diberhentikan karena. Anggar pidana. Jadi melakukan korupsi. Lalu kemudian penyuapan. Tindak pidana berat lainnya. Itu di kelompokan satu berarti pelanggaran pidana nih. Yang kedua adalah melanggar administrasi. Jadi misalnya dia tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Misalnya. Ya. Dia. Ternyata pernah dapat warga negara dari negara lain. Oke. Dan dia minta. Baru terbukti belakangan kan. Oke 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 oke. Mirip kasus Archandra lah. Kalau anda masih ingat itu. Iya. Yang ketiga. Misalnya adalah. Itu yang dibuat perbuatan tercelah. Oke. Nah perbuatan tercelah itu apa? Tiga-tiganya ini. Kita belum punya parameter yang jelas lah. Kalau korupsi kan tadi udah masuk tuh. Kalau korupsi ya. Ternyata korupsinya. Kalau tidak hanya korupsi. Misalnya selain korupsi nepotisme itu apakah kemudian. Itu masuk dimana itu. Tertiga itu. Dimana mau dikualifikasikan. Kalau dicari undang-undang korupsi nepotisme itu dimana. Atau di sumpah jabatan itu. Ada gak sih di sumpah jabatan presiden itu bahwa dia tidak akan. Makanya itu tadi. Tergantung. Jadi kalaupun kita bicara misalnya begini. Presiden cawe-cawe dalam. Pilpres. Pilpres. Itu bisa kenanya dimana. Apakah kenanya di perbuatan tercelaka. Atau yang mana. Karena kan perbuatan tercelaka itu gini. Masalahnya di kita itu perbuatan tercelaka itu biasanya diidentikan. Moral ya. Moral. Misalnya kalau kita baca undang-undang syarat kandidat legislatif. Perbuatan tercelanya itu dikualifikasikan ke arah lebih. Ya. Narkoba. Seksual. Gitu-gitu. Sifatnya merusak moral masyarakat gitu ya. Iya gitu-gitu. Yang gitu-gitu. Berarti dukung anak gak masuk. Gak masuk tercelaka. Itu kan justru adalah dukungan kan. Nah. Bahkan saya mau ngerti. Saya kasih contoh misalnya termasuk di Amerika. Masih ingat kasus Clinton kan. Iya. Clinton itu dijatuhkan bukan karena meniduri manusia aleminus gila. Tuntutannya itu karena dia berbohong di hadapan publik. Berbohong itu tercelah ya. Tercelah dengan mereka. Terbohong di hadapan publik. Sama dia dituduh menghalang-halangi penyidikan. Penyidikan. Itu tuduhannya. Namun jadi ingat ano. Jadi ingat apa lanturan yang edisi sama Mas Eros itu. Oh iya. Yang singkiri belok kanan. Nah. Kalau misleading itu gimana ya. Masuk kategori tercelaka itu. Kalau ngomongnya apa. Terus. Faktanya apa. Iya. Ini tim bahasa Kompas kayaknya harus mendefinisikan. Ada lagi. Ada rubrik bahasanya. Ada. Misalnya itu masuk kategori tercelaka misalnya. Apa seorang kepala negara. Misalnya dia ngomongnya apa. Tapi ternyata yang dilakukan apa. Misalnya. Masuk tercelaka. Termasuk. Saya mau bilang begini. Masih ingat gak kasus yang. Bukan kasus sih. Waktu Pak Jokowi pidato di hotel Salak. Oke. Di hadapan relawannya. Oke. Seknas waktu itu aku ingat. Seknas. Ketika dia bilang. Saya tahu sih. Apa yang mau dilakukan oleh partai-partai lain. Presiden seakan-akan mengirimkan signal. Bahwa dia punya intelijen negara. Dia punya. Ya dia memang punya kan. Nah. Nah. Apakah itu bisa dipakai. Untuk memata-matai. Untuk masuk. Ingat kasus Nixon. Oh iya. Watergate. Watergate. Itu kan begitu. Karena. Nixon dituduh. Menggunakan kuasanya. Memasang alat penyadap di. Kantor. Partai Demokrat. Di pemilu. 73. Dia lakukan itu di 72. Dan itu mau dibawa ke Impeach. Sebelum dia mengundurkan diri tahun 74. Nah. Itu bisa dikualifikasikan kesana atau tidak. Menurut saya. Sangat mungkin. Yang mana nih. Yang tadi. Ngomong di Gunung Salat. Yang punya penggunaan. Oh. Yang dia megang. Dalemannya. Iya. Saya tahu dalemannya. Iya lah. Kalau bicara dalemannya pasti agak tercelah-tercelah itu. Jadi. 17 tahun kesamping lah ya. Senang banget ya. Iya. Tapi. Gak. Tapi maksudnya gini ya. Oke lah. Ini jadi pembicaraan lagi ramai akhir-akhir ini. Gitu kan. Karena. Come down ke. 14. Sebelumnya juga. Ke pemilu juga. Problemku begini nih sebenarnya. Problemku adalah. Karena yang akan menentukan. Kualifikasi itu. Kapan dia masuk pidana. Kapan dia masuk tercelah. Kapan dia masuk sebagai administrasi. Itu politisi. Partai. Partai. Senayan. Kan begini. Parlemen ya. Kan kalau untuk menjatuhkan presiden. Itu harus dimulai dengan hak menyatakan pendapat. Hak menyatakan pendapat itu. Sekurang-kurangnya dihadiri 2 per 3. Anggota DPR. Berarti kalau 500. Berapa? 575. 575. Berarti sekitar 380-an. Yang harus hadir. Harus hadir. Harus hadir. Dari yang hadir. Harus ditujui 2 per 3. Dari yang hadir. Dari yang hadir. Dari yang hadir. Berarti sekitar 380. 2 per 3-nya. Taruh lah sekitar 240 lah. 240-250. Ini cuma hitung-hitungan biasa? Atau ada nada pesimisme dibalik hitung-hitungan? Enggak. Kita tegur. Problemnya adalah. Saya enggak yakin. Partai-partai seserius itu. Mau menjatuhkan Pak Jokowi. Karena? Ya. Degan saya satu. Partai-partai pragmatis. Oke. Kan. Yang kedua adalah. Kita enggak punya. Ini yang ditulis sama Dodi Ambar di disertasinya. Kita enggak punya tradisi. Koalisi yang. Koalisi yang pemanan. Koalisi, oposisi yang pemanan itu enggak ada. Betul. Enggak seperti Amerika juga ya. Jadi misalnya. Ini saya kasih contoh sederhana nih. Misalnya nih. By the way ini baju hitam ini 03 atau bukan? 04. Oh 04. Saya disuruh pakai jaket. Saya disuruh pakai jaket karena dicurigai 02 tadi. Iya. Karena setiap narasumberku yang aku undang yang mewakili 02 pasti begini bajunya soalnya. Banyak tidak aku kaget. Ini Bang Uceng udah geser ke. Baju pembagian. Baju pembagian. Gini nih. Sampai dimana tadi saya lupa saja. Yang soal kualifikasi itu. Partai-partai enggak bahunya. Padahal yang menentukan itu adalah partai. Saya kasih contoh sederhana. Kalau 03 dan 02 yang masuk putaran kedua, emang yakin 01 pindah ke 03? Enggak ada jaminan. Enggak ada jaminan. Enggak ada jaminan. Sama kalau 01 dan 02 yang masuk putaran kedua. Emangnya 03 pasti hijrah ke 01. Kenapa contohnya selalu 02 dan 32? Kenapa contohnya? Pakai datanya kompas. Iya kan pakai datanya kompas. Kecuali kalau kompas enggak ngakui datanya. Kan masih ada survei lagi. Oh alhamdulillah saya enggak tahu. Saya pakai data terkini. Kan datanya kompas. Tapi apapun itu ya. Jadi artinya kalaupun koalisinya yang lanjut adalah 1-3, 1-2, 2-3 atau 1-2-3. Enggak ada jaminan. Terjadi penyatuan antara 01 dan 02. Koalisi ya. Pragmatis saja. Pragmatis. Mereka mengintip untuk... Hitung-hitungan juga ujungnya kan. Hitung-hitungan ujungnya. Apalagi gejala Sandra menyandra ini kan sebagian kan punya... Kan tadi sudah dibilang tahu dalemannya. Sudah dalemannya. Merknya apa tadi? Daleman lah. Super fan. Gitu harusnya. Tapi artinya kalau secara prasyarat ya. Ini kan pakar hukum Tante Negara gitu. Secara prasyarat misalnya subjektif dan objektifnya itu sebenarnya terpenuhi enggak sih? Atau hanya ya... Ngomong-ngomong aja ini. Bicara soal penghasilan. Secara hukum sebenarnya sangat mungkin terpenuhi. Oke. Sangat mungkin. Tadi saya contohkan itu tadi. Ya kan? Kemudian yang kedua ya berbohong di hadapan publik. Ya kan? Ketika mengatakan tidak ada... Tidak ada anak keluarga saya yang mau ke politik gitu. Tapi kemudian... Ada. Kalau laporan ya mengatakan bahwa dia gadang-gadang enggak rasana. Kemudian kesana detur cawe-cawe. Belum lagi yang lain-lain. Seperti yang lebih serius misalnya laporannya ada dosen UIN Jakarta tuh. Siapa namanya? Siapa namanya? Yang lapor ke KPK yang soal anak-anaknya Jokowi dapat bantuan dana Ventura untuk bikin perusahaan-perusahaan yang... Start up. Start up. Ya yang kecil-kecil itu dapat bantuan sampai puluhan miliar. Saya pikir sangat mungkin kalau dikualifikasikan ke sana secara hukum. Nah problemnya adalah yang mengkualifikasikan itu bukan kita semata. Tapi kemudian... Parlemen. Dua per tiga plus dua per tiga. Itu artinya sekitar 250. Walaupun sebenarnya hitungannya begini. Kesempatan itu ada bos. Kalau 01 dan 03 bersatu nih misalnya nih. Misalnya gitu ya. Partai yang mengusung dan mendukung itu bersatu. Cukup enggak ya sebenarnya? Dugaan saya masih agak sedikit kurang. Karena kan kalau kita asumsikan 01 dan 03 bersatu. Itu berarti sekitar lima puluhan persennya. Jadi 02 harus diajak ya? Ada orang 02 yang harus diajak. Gak jadi oposisi dong kalau gitu. Kalau 02 diajak gak jadi oposisi. Gimana sih? Ada unsur dari 02 diajak itu bisa? Bisa. Misalnya. Misalnya nih ya kalau cerita yang beredar nih. Golkar udah capek ditindas terus gitu. Buat aku loh yang ngomong ya. Misalnya. Misal. Kan misal. Golkar udah capek ditindas terus. Diancam terus. Ketuanya dengan kasus. Misalnya whatever yang beredar di publik ya. Kalau benar. Ini andai kan ya. Andai itu benar. Ya kan sangat mungkin. Golkar tiba-tiba belok. Itu ini ya big amount of perubahan yang signifikan. Iya bisa jadi. Tapi kalau itu terjadi ya berarti 2 per 3 nya tercukupi. Dihadiri 2 per 3 itu. Ya kan kalau 2 per 3 berarti 33. 33,3. Tapi ada yang bilang nih salah satu profesor juga gitu loh. Wah ini orang-orang yang ngusulin apa. Bapak Azul ini kan orang-orang yang takut kalah aja nih di pemilu. Gimana ngujung belanya? Saya melihat 2 hal. Satu adalah logika itu bisa benar kalau dia lanjutkan kalimatnya. Dia mengatakan bahwa ada yang takut kalah. Berarti harusnya jangan ditujukan ke lawannya 02 aja yang takut kalah. Harusnya? 02 juga takut kalah. 02 juga takut kalah. Makanya dia akan memelihara Jokowi. Kan asumsinya begitu tuh. Kalau kita pakai logikanya dia loh. Iya. Bukan logika saya. Logikanya dia. Kalau logikanya Pak. Si profesor itu mengatakan bahwa. Sampai kesebutan di sisi siapa. Saya coba bilang Pak. Oh iya 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 iya. Jangan dikompokin. Ini ada tadi. Kalau mau disebutin inisial. Ya iya lah. Kalau dia bilang misalnya. Bahwa ada yang takut kalah di pemilu. Sehingga siapa yang karena Jokowi dukung 02 itu dipersoalkan. Ya harusnya dia sama. Berarti kalau. Dia juga takut kalah. Iya. Makanya jagain Jokowi. Punya kebutuhan gitu ya. Iya iya iya. Logika. Dia kata dia meluruskan itu. Saya mengamini logikanya. Itu benar secara logis. Sayangnya dipotong. Sayangnya dipotong satu. Yang kedua adalah. Beda pendapat saya adalah. Karena menurut saya impeachment tidak ada kaitannya dengan. Pemilu. Pemilu. Paslan. Paslan tidak ada kaitannya. Punya efek politik barangkali iya. Tapi kalau kita bicara soal penyelenggaraan pemilu. Kan dilakukan oleh KPU. Bukan oleh Presiden. Impeachment itu tidak punya keterkaitan apa-apa dengan pemilu. Pemilu. Tapi kalau melihat. Apa. Dinamika politik hari ini. Kecuali tuduhan impeachment-nya karena cewek-cewek misalnya. Iya iya. Itu bisa. Itu bisa berkaitan dengan pemilu. Itu bisa berkaitan dengan pemilu. Kalau tuduhannya adalah cewek-cewek. Itu ketuduhannya yang lain. Maksudnya mungkin artinya. Artinya kaitan dengan cewek-ceweknya terhadap Paslan mana. Atau terhadap Paslan mana. Sehingga itu kemudian akan. Tapi to be honest ya. Kalaupun itu. Apakah bisa dianggap. Meruntuhkan pendaftarannya. Kandidat yang dukung Jokowi. Tidak juga. Tidak ada peruntuhan. Karena pasti akan. Tetap akan. Tetap akan pemilu. Kalau tadi dari proses saja. Dari hitung-hitungan. Terus kemudian. Bisa sih. Tapi effortnya harus banyak. Karena effortnya meyakinkan. Koalisi harus banyak. Itu yang pertama. Kedua. Tidak ada hubungan secara langsung. Ke Paslan yang sedang bertarung di Pilpres saat ini. Aku jadi bertanya-tanya. Kenapa kemudian semakin kencang. Isu soal impeachment ini. Kalau. Tidak ada untungnya buat Paslan mana pun. Menurut. Gus dan. Dugaan saya. Karena memang. Gejala ya. Gejala. Dan termasuk adalah. Orang menganggap. Jokowi. Terlalu banyak campur. Misalnya di pemilu. Gue campur. Campur. Ya kan. Gejala itu barangkali. Yang membuat orang bilang. Nah ini. Makanya saya. Dalam beberapa. Jokowi gue campur. Dalam beberapa kesempatan kan orang bicara itu. Misalnya. Ketika. Dianggap. Jokowi ngundang makan. Ketua Kutawarta itu. Ya kan. Kalau dicerita di beberapa orang itu kan. Khawatir katanya. Angkanya mandek. Makanya mau dipush lagi kan. Enggak. Oh bukan itu ya. Kalau ngajak Nitya juga biasa tuh. Ngujang Nitya makan. Tapi yang lainnya juga. Sengaja biar dia yang bayarin. Oh. Eh. Jangan-jangan jadi maksudnya. Ini bokir kalau dia. Yoi. Makan-makan. Makan-makan. Makan-makan yang banyak. Maksudnya kan. Kok cuma partai-partai itu aja yang diundang. Yang diajak. Diajak. Kan kalau dibilang ini konsolidasi partai biasa. Kan kalau beredar di publik. Misalkan-akan dibilang bahwa itu. Karena angkanya mandek kan. Makanya mau dipush lagi partai. Untuk lebih bekerja. Keras gitu. Termasuk. Ya saya menyayangkan aja. Ketika. Anaknya berdebat. Dia yang harus. Membela. Membela gitu kan. Ngapain gitu. Bukan. Bukan pada porsinya. Termasuk ketika Pak Menhan di. Dikejar soal. Data. Data. Dia juga membela gitu. Soal luas tanah. Luas tanah. Soal lahan. Padahal dulu dia juga yang. Dia juga yang menanyakan itu. Iya kan. Jadi dulu boleh sekarang. Enggak boleh. Sekarang gak boleh. Gitu-gitu tuh. Membuat orang mengatakan bahwa. Makanya saya di berapa kesempatan itu. Bilang begini. Dibanding kita bicara. Pemberhentian Jokowi. Hmm. Lebih penting. Kita bicara soal. Bagaimana memincangkan Jokowi. Memincangkan. Memincangkan. Maksudnya berarti. Apa. Kartunya diambil. Jadi sebenarnya. Di khasanah hukum tata negara itu. Ada istilah lemda. Oke. Bebincang. Seorang presiden. Menjelang pemilu. Itu harus dipincangkan. Biar gak powerful. Biar gak powerful banget. Kenapa? Karena ada dua kemungkinan. Kalau dia incumbent. Maka sangat mungkin. Dia menggunakan kuasanya. Untuk dia bisa terpilih lagi. Kalau dia tidak incumbent. Dia udah gak terpilih lagi. Maka sangat mungkin. Dia membela salah satu kandidat. Dengan cara. Memanfaatkan kuasanya. Makanya kenapa diatur. Bukan cuma itu. Termasuk yang ketiga. Sangat mungkin. Presiden. Sering diucapkan di beberapa. Ada yang disebut dengan. Cinderella action. Cinderella action. Jadi. Jam 12 itu kan. Cinderella berubah jadi orang biasa. Maka sebelum dia berubah menjadi orang biasa. Biasanya dia keluarkan tuh. Banyak. Peraturan. Banyak penunjukan. Kebijakan. Itu terjadi lah. Dalam riset. Itu terjadi di zaman. Presiden-presiden sebelumnya. Indonesia. Iya. Di Indonesia ya. Di semacam action plan. Untuk pensiun gitu ya. Bisa jadi. Orang banyak. Bahkan. Termasuk misalnya. Mengeluarkan aturan. Mengeluarkan ini. Menunjuk jabatan ini. Sesaat sebelum habis. Makanya. Di beberapa konsep. Negara lain. Itu ngatur. Bahwa presiden itu. Harus dipincangkan. Lenda istilahnya. Ini konteks pincangkannya. Berarti sejauh mana ya. Caranya gimana. Sayangnya. Nah. Kita negara yang gak pernah berpikir itu. Hmm. Coba bayangkan. Dibanding dengan undang-undang pilkada aja. Pilkada itu. Kepala daerah lebih dipincangin lah. Ada di undang-undang pilkada. Hmm. Kepala daerah itu dilarang. Pengen kebijakan strategi. Membuat kebijakan yang menguntungkan. Dilarang mindah-mindahin. Pejabat-pejabat di bawahnya. Pejabat-pejabat. Itu ada larangannya. Pilkada. Pilkras gak ada. Tuma sekali. Regulasinya emang gak ada. Gak ada. Nah itu yang saya bilang sebenarnya. Dan saya tantang ke partai-partai. Dibanding ke impeachment. Yang itu soalan politik. Saling intip. Belum cukup juga dua pertiganya. Ya kan. Apalagi prosesnya panjang. Harus HMP dulu. Habis itu masuk lagi ke. Putusan MK bisa satu. Bisa tiga bulan lah. Kan hukum acaranya bisa tiga bulan. Masuk ke MPR. Belum tentu dijatuhkan juga di MPR. Karena yang jatuhkan nanti MPR kan. Makanya saya bilang. Udah ke ini aja. Coba. Itu kan cuma bikin undang-undang. Masih possible gak misalnya gitu. Untuk membincangkan Presiden. Dan biar tidak terlalu powerful. Cerita ini sudah kita ulangi setahun yang belakangan. Oke. Sayangnya gak pernah mau dipakai. Tidak pernah mau. Dan saya mau bilang begini. Ini bukan cuma Pak Jokowi lah. Ini berlaku untuk Presiden berikutnya. Iya. Kenapa Presiden itu harus dibatasi? Godaan otoriternya ketinggian. Siapa yang bilang itu? Ya. Para ahli yang Hamilton bilang. Di Federalist Paper. Presiden itu adalah raja sebenarnya. Penemu sistem presidensial sendiri yang ngomong nih. Sebenarnya Presiden itu raja sebenarnya. Apa yang membedakan dia dengan monarki? Ya ini kita batasi dia. Kekuasaannya kita batasi aja secara konstitusi. Nah kita tidak rajin membatasi. Sehingga Presiden itu lapang. Lapangan permainannya lapang. Tidak banyak dibatasi. Plus pada saat yang sama. Godaan otoriternya tinggi. Akhirnya ya kita menikmati presidensial begitu terus tuh. Dari zaman sebelumnya kan begitu terus tuh. Dari zaman Soekarno, Soeharto. Godaan otoriternya tinggi. Dan terbukti sebenarnya kan ya. Nah andai kata kita mau buat aturan kita pincangkan. Bayangannya sebenarnya. Undang-undang lembaga kepresidenan dipatuh. Presiden nggak boleh ngapain nih. Menjelang pemilih. Oke. Long Ceng. Itu kan secara regulasi ya. Artinya regulasi itu butuh proses. Apa? Politik di Senayan misalnya. Nah. Bisa nggak membincangkan presiden tanpa melalui proses politik di DPR? Hari ini. Kita bicara hari ini misalnya. Saya sih termasuk yang mengatakan harusnya undang-undang lembaga kepresidenan. Kan dari dulu kita dorong tuh. Aku ingat Mas Budi Mantanorejo nulis di kolomnya dia tajuknya dia itu soal lembaga kepresidenan. Dan memang dari dulu kita udah dorong. Lembaga kepresidennya harusnya ada. Diatur presiden itu. Dipatasi. Do and don'tnya apa. Ya kan. Termasuk hal-hal lainnya diatur. Berkaitan dengan presiden. Ya kan. Nah. Saya ini nggak pernah dibuat. Nah. Selemah-lemahnya iman. Gue menurut saya adalah. Diatur di undang-undang pemilu. Walaupun saya bayangkan saya undang-undang lembaga kepresidenan sebenarnya. Karena ngatur secara luas. Bukan hanya sekedar pemiluan. Tapi sekurang-kurangnya adalah diatur di undang-undang pemilu. Untuk mengatakan apa. Presiden nggak boleh ngapain. Konteks cowok-cowok pemilu tadi ya. Iya. Kalau misalnya isu yang belakangan. Ini kalau mau. Saya bilang tadi. Koalisi. Koalisi. Oposisinya di jumlah 0-1 dan 0-3. Tiga. Cukup sebenarnya. Karena nggak perlu ada dua per tiga. Dua per tiga. Kalau revisi undang-undang pemilu. Kan kalau bikin revisi undang-undang. Cukup. Ya, ya, ya. Cukup setengah plus satu. Ya, dan tidak kemenaruh sampai 4-5 bulan gitu ya. Nggak perlu secara waktu ya. Nambah satu-dua pasal bisa satu-dua hari. Nggak perlu kata empat bulan, nggak perlu empat bulan. Nggak perlu empat bulan ya. Nggak perlu empat bulan ya. Nggak perlu empat bulan mas EF. Oke. Tapi kalau misalnya. Oke lah itu bicara regulasi gitu ya. Kalau bicara secara politik misalnya. Ini kan belakang kan rame nih. Ada isu misalnya. Ada beberapa menteri yang kabarnya mau mundur gitu. Misalnya. Kalau itu terjadi misalnya. Katakanlah. Tiga, empat, lima, tujuh. Menteri Johor yang mundur. Apakah itu. Apa ada semacam efek pembincangan tadi? Impeachment itu. Bahwa gini ya. Saya bilang tadi. Impeachment model di Indonesia itu ada. Di seluruh dunia itu kira-kira ada. Tiga varian besarnya. Ditambah satu varian. Kecil. Jadi variannya itu full politik. Parlemen aja yang nentuin semuanya. Ada politik dicampur dengan hukum. Jadi ya politik bekerja. Ada hukumnya juga bekerja. Ada yang perlu hukum. Ya. Hukum saja yang langsung jatuhkan. Ada yang menambahkan dengan ya. Menambahkan dengan masyarakat. Publik ya. Publik. Kita ada di? Kita ada di yang kedua nih sebenarnya. Ada politiknya. Ada hukumnya. Karena kan ada DPR-nya. Ada MK-nya. Habis itu balik lagi ke politik lagi. Di MPR. Di MPR. Nah sayangnya. Kalau kita bicara soal tendensinya. Lebih kuat di politiknya. Karena politiknya yang lebih menguasai kan. Mulai dari awal. Dia yang memulai. Dia juga yang memulai. MK-nya politik juga. Masa orang-orang politik juga. Itu kelemahannya. Nah itu yang membuat saya kira. Apapun efek. Kalau ada yang mundur rame-rame. Enggak akan mencetakkan. Enggak. Enggak akan mencetakkan. Secara hukum ya. Secara politik. Apakah ada sentimen? Bisa jadi. Biarkan orang politik yang menjawab. Cuma biasanya. Enggak ada faktor tunggal. Untuk. Gitu enggak ada faktor tunggal. Biasanya. Kalau kita belajar misalnya kasus-kasus impeachment di. Kolumbia. Di negara-negara Amerika Latina. Amerika Latina kan paling banyak menggunakan sistem presidensi. Biasanya ada faktor-faktor pencetus lainnya. Misalnya ada kebijakan koruptif. Misalnya kemudian ada. Gonjang-ganjing ekonomi. Misalnya. Biasanya ada tuh. Faktor-faktor pencetus yang. Kemudian saling. Berimbuh. Saling gabung. Nah. Ditambah dengan. Ketidakpercayaan. Ditinggal glumnya aja ya. Iya kan. Ketidakpercayaan. Itu bisa naik. Kalau lebih besar tendensinya lebih banyak ke politik. Kenapa aku jadi melihatnya sebagai ini sesuatu yang. Apa ya. Apa. Bergating position aja gitu. Memperkuat. Memperkuat posisi kita untuk. Mengambil keputusan. Bukan sesuatu yang memang secara. Jelas. Kebijakannya mau diambil gitu loh Bang Oce. Duganya jangan-jangan itu memang. Jadi. Isu impeachment itu. Jangan-jangan. Jadi alat bargain politik. Hmm. Akhirnya. Bahwa pencetusnya itu. Near politik bisa jadi kan. 100. Apa itu. Petisi 100. 100 bisa jadi. Tapi bagi. Politisi. Dulu petisi 50. Orde baru. Reformasi 100. Nanti nambah lagi tuh. Petisi 150. 150 ya. Inflasi. Inflasi. Masa 50 terus. Ya 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 ya. Udah gak laku 50. 100 lah. Ya. Tapi kan. Sangat mungkin. Itu dipakai untuk. Bargain. Untuk. Oleh partai. Ini sama lah kadang-kadang. Penegakan hukum itu ya. Saya gak akan cerita kasusnya. Itu kan kadang-kadang begitu tuh. Wah sudah ada demo tuh. Harga. Harga mafianya harusnya lebih mahal kan. Kalau sudah naik. Atensi publik itu kan harga. Nah. Jangan-jangan bisa menjadi begitu tuh. Bargaining yang terjadi. Kenapa? Karena. Mohon maaf. Saya harus mengatakan. Saya belum melihat ada partai yang betul-betul. Serius. Serius. Yang koalisi dan oposisinya itu dibangun. Berdasarkan ideologi dan hasil pemiluan. Iya. Kita hari ini bingung. Mana yang oposisi. Mana yang oposisi sebenarnya. Hanya satu dua partai yang cukup istiqomah gitu. Di jalur itu kan. Oposisi. Iya ya. Tapi selebihnya kan on off gitu. Ya. Main saklar gitu. Di ini main. Ya sedih silah. Tergantung aja. Kadang-kadang di luar. Kadang di dalam. Tergantung ke bagian baju tadi ya. Iya. Artinya. Iya. Artinya apa. Real politiknya. Bungo Ceng gak terlalu yakin bahwa. Itu akan terrealisasi. Perhitungan kondisi politiknya tidak cukup. Ya kan. Kondisi yang saya bilang tadi. Ada momentum. Ada kondisi. Ada krisis ekonomi. Ada banyak tuh. Plus pada saat yang sama. Pelakunya. Aktornya. Partai politiknya sendiri. Karena mereka menjadi penentu kan. Termasuk ketika mengkualifikasi. Pelanggaran tadinya. Pelanggaran tadinya ya. Pelanggaran yang tiga saya sebutkan. Walaupun kondisinya katakanlah misalnya. Kan ini kan tuh sudah ramai nih. Kemudian bisa membuat gejolak yang begitu besar di tengah masyarakat. Karena tendensinya lebih ke politik ini tidak akan ngaruh. Tuntutan dari masyarakat pun tidak akan berpengaruh banyak. Dugaan saya tidak akan berpengaruh banyak. Kan lagi-lagi kecuali partainya mau bekerja. Partai sekarang tidak cukup dua per tiga itu. Partainya sekerja sih sekarang. Untuk pemilu. Untuk pemilu. Ya kan. Tinggal berapa hari nih. Tinggal berapa hari lagi. Ya. Amin dua puluh lah. Dua puluhan lah. Tinggal satu kali debat lagi. Ya. Tiga pekan lah. Tiga pekan lah. Dan itu yang saya kira sekarang sudah harus kita pikirkan. Ya. Kondisinya begini. Ada banyak sebenarnya yang lowong di kita. Di regulasinya. Di regulasinya. Kalau saya segera kekuatan politik. Yang memang masih ada lima puluh dua lima puluhan itu tadi ya. Sangat mungkin untuk mengagregasi. Ubah undang-undang politik cepat. Satu. Kemudian yang kedua. Masyarakat sipil. Kita harus mulai bicara soal. Bagaimana membangun sistem pengawasan terhadap pemilu. Saya sebenarnya merasa ini agak beruntung juga. Karena pembelahan cebong dan kampret udah nggak ada kan. Belum. Belum ada ya. Belum. Bukan nggak ya. Belum. Jangan pesimis gitu dong. Nggak pesimis. Saya realistis. Oh realistis. Ya oke. Saya sih bilang. Para orang yang dulu jualan cebong dan kampret. Sudah nggak ada. Karena sama-sama jadi kadal. Setelah istilahnya gitu. Sudah hilang. Sudah bertransformasi. Yang tak dulu jualannya ya. Kalau jadi Godzilla gitu. Itu udah hilang dong. Tapi pada saat yang sama. Pembelahan itu memang sudah hilang. Itu kita agak beruntung sebenarnya. Dan ini yang membuat masyarakat sebenarnya harus diajarin cara untuk mengawasin. Satu. Jadi menurut saya satu pengawasan. Mau tidak mau. Masyarakat harus diajari. Untuk betul-betul potret C1. Masyarakat mengawasin kok. Itu dapat berapa ya. Itu dapat berapa ya. Oh jangan. Jangan. Saya termasuk mengatakan. Ya memang angka politik. Memangnya politik kita tinggi. Tinggi. Tapi saya kira masih ada barisan. Di lainnya tuh. Saya tidak permisif kok. Kan ketika saya bilang itu dapat berapa ya. Itu berarti oh itu ada politik uang itu. Wah itu ada politik uang. Gitu maksudnya. Tapi satu. Satu kesadaran. Kesadaran ngawas nih. Yang harus dinaikkan. Satu. Yang kedua adalah kesadaran untuk tidak mau didikti. Karena problem terbesar kita ini kan adalah dikti. Atau problem yang memaksa orang ketika memilih tidak menjadi dirinya sendiri. Bahwa harus punya sih pilihan. Seberapa yakin. Bung Uceng. Apa dengan itu gitu ya. Sementara kita semua tahu misalnya nih. Ada kawan-kawan yang udah curiga misalnya dengan. Apa jumlah PC yang begitu besar. Dengan pemilihan yang jauh-jauh dari akuntabel misalnya. Terus dengan deklarasi-deklarasi kepala desa dan aparatus desa. Misalnya ke salah satu paslon gitu loh. Apa mungkin misalnya apa masyarakat tidak terpengaruh misalnya ya. Atau terdikte misalnya dengan itu. Saya tetap mengatakan begini. Sebenarnya di lapisan pemilih kita memang ada yang sudah beriman. Ya kan. Mau diceramahin apapun tidak berubah keimanan. Tetap. Tetap ya kan. Seburuk apapun tampil kandidatnya. Dia tidak akan mengkonversi keimanannya. Iya. Dia paling denial gitu. Tapi kalau mantap penampilan kandidatnya. Makin. Imannya. Makin bertambah. Makin khusyuk dia dengan pemilih pilihannya itu. Tapi jangan lupa. Kalau kita pakai. Mitya salah satunya. Aku tuh sama Gus Kim tuh tegak lurus. Iya ya oke lagi. Tapi kalau kita pakai misalnya. Taruh lah angkanya Bang EF deh. Ya kan. Ada dua. Ada yang belum yakin dengan pilihannya. Dan itu sekitar 20-an persen. Undecided juga sekitar sebegitu. 20 persen. Berarti ada 40 nih. Ruang yang sebenarnya masih bisa diperebutkan. Kalau 60 yang lain dianggap sudah beriman. Ya kan. Ada 40 nih. Tapi kan undecidednya sekarang juga lebih ke menjadi. Apa ya. Tidak akan memberikan pilihan gitu kan. Undecided ini. Kita belum tahu. Iya. Kita belum tahu kan. Jadi orang yang belum memilih dan orang yang belum yakin dengan pilihannya. Kalau kita mau pakai campaign kita kehadap orang-orang ini. Ya harusnya mereka lebih berani dong. Untuk keluar dari tekanan. Ya kan. Bahwa sayalah yang berkuasa di bilik suara. Bukan tekanan Anda. Bukan suruhan Anda. Nah. Saya berharap yang di sini nih. Karena 40 bisa mengubah hasil. Masih sangat bisa. Bisa. Cuman ya itu tadi Bung. Sejauh mana. Apa. Orang kelompok ini gitu ya. Steril gitu loh. Dari pengaruh-pengaruh. Untuk tidak terdikte tadi. Nah itu yang saya bilang tadi. Mari kita ajarkan publik. Dan ini tagihannya bukan sekedar ke kita. Tagihannya ke partai politik juga. Anda itu salah satu fungsi partai politik itu adalah melakukan penyedaran politiknya. Kan sudah ke kadernya. Ke kadernya. Padahal yang lain gitu. Ya kan. Ini saya suka tuh bahasanya Syahrir. Syahrir itu kan PSI. PSI lama ya. Bukan PSI yang partai Cokowi itu ya. Kan. Ketuanya Kaisang. Ya. Walaupun hampir mirip usianya kan. Mirip. Mudah-mudah juga. Mudah-mudah juga. Sihir Syahrir. Ya kan. Gibran juga katanya mirip Syahrir katanya. Syahrir itu ditahun dirikan PSI 48 ketika berusia 39. 39. Mirip-mirip lah sama Gibran kan. 39 sama kan. Ya. Syahrir bilang begini kira-kira. Kan dia cuma dapat 2%. kan cuma dapat 2% tuh di pemilu 55. Dia dikritik. Ya kamu. Kenapa 2%? Kenapa? Itu karena dia meninggalkan komunis. Dia kan sosialis kerakyatan kan. Sosialis kerakyatan betul yang dia pegang. Dia dianggap balik aja ke komunis. Karena komunis lagi rame-rame. PKI dapat nomor 4. plus pemilu-pemilu lokal pas K55 dia menang. Menang di banyak tempat kan. Termasuk menyapu beberapa pemilu lokal itu. Dia bilang udah pindah aja ke kembali ke arah komunis. Supaya kemudian bisa meraup suara. Syahrir cuma bilang begini. Yang namanya partai. Itu bukan hanya memenangkan kekuasaan. Tapi juga pendidikan. Publik. Nah saya kira terlepas dari kita punya kritik juga. Itu PSI yang sekarang juga dulunya seperti itu. Dulunya. Yakin sekali. Dulu kan saya bilang dulunya. Yakin sekali. Infonya dari mana. Karena penawaran caranya sama ketomongnya. Jadi itu dia bilang. Nah maksud saya adalah tagihan ke partai. Itu tuh. Pendidikan politik. Kalau tendensi ke politiknya kemudian semakin besar. Artinya kan kita harus memastikan nanti tanggal 14 ya. Pilihnya orang yang memang kemudian aware dengan itu. Itu kan kurang lebih. Kalau bicara edukasi. Lagi pula sudah lah. Memang gak ada malaikat dalam pemilih. Dalam politik. Dalam demokrasinya gak ada malaikat. Pilih aja. Ya kan. Orang Monggol pun kesilakan. Saya gak akan marah dengan Monggo. Bukan urusan saya. Tapi maksud saya adalah. Ya. Bersikap aja gitu ya. Iya. Gak gak. Gini. Ini kan isinya si Bang Sehor ya Bung. Apa. Satu soal pemakzulan itu misalnya. Dulu kan sebanyak kan sempat dulu disuarakan. Kalau misalnya Mas Hinton ya. Tapi kan Mas Hinton masih levelnya masih interpelasi ya. Waktu itu ya. Angket. Angket waktu itu. Itu pun gak jalan misalnya. Terus. Setelah itu. Dia lama sekali tiba-tiba muncul isu pemakzulan yang itu. Suaranya itu justru tidak dari partai politik. Sementara menurut Bung Uceng kan justru gongnya. Itu yang menentukan adalah partai politik. Khususnya partai politik yang ada di Senayan gitu loh. Nah. Tapi belakangan misalnya. Ada kekhawatiran misalnya. Dari sebagian. Apa. Banyak orang. Akan terjadinya kecurangan yang sangat masif. Tadi Bung Uceng juga sempat menyinggung misalnya. Mungkin gak misalnya. Apa. Jika kecurangan-kecurangan itu. Sebelum pemilu ya. Atau mungkin setelah pemilu misalnya. Dalam penyelenggaran pemilu itu. Terjadi kecurangan-kecurangan yang masif misalnya. Partai-partai ini bersekutu misalnya. Untuk. Yang dirugikan ya. Dengan kecurangan itu. Untuk apa. Mendorong. Pemberhentian itu. Ya. Bisa jadi. Walaupun. Ya. Sekarang udah. Tinggal beberapa hari. Menyelenggung pemilu. Jadi. Kan. Kalau kecurangan itu kan. Selalu bisa kita kelompokkan. Tiga. Pra. Sebelumnya. Dan ini sudah mulai kan. Sebenarnya. Yang banyak dibicarakan orang. Ini kan. Pra. Pemilu. Pada saat pemilu. Ya kan. Pada saat pencoblosan. Misalnya. Ya. Serangan pacar. Apa whatever gitu. Dan pasca. Pasca pencoblosan. Itu perhitungan. Pada perhitungan. Tiga-tiganya mungkin nih. Ya kan. Kalau ditemukan. Di masa sebelumnya. Saya kira. Kalau isunya mau impeachment. Sedikit agak telat. Oke. Tinggal beberapa hari kan. Gak keburu gitu ya maksudnya ya. Gak keburu. Tinggal beberapa hari. Saya bilang tadi. Sidang MK nya aja. Bisa sampai tiga bulan. Tapi kan katanya gak ada. Hubungannya dengan. Maksud saya. Ngejar-ngejar Oktober. Kalau mau ngejar. Kan. Diasumsikan. Misalnya diasumsikan. Kenapa kita harus melakukan impeachment. Karena presiden terlalu banyak cawe-cawe. Conteknya itu. Sudah gak ada. Gak ada. Gak nyampe. Waktunya gak cukup. Untuk mencegah di 14 Februari. Kan kita baca. Bicara perani. Kalau pra itu kan. Berakhirnya di 14 Februari. 14 Februari tinggal beberapa hari lagi dari sekarang. Jadi. Kalau tujuannya adalah. Untuk mencegah. Udah gak ada. Gak ada efeknya. Bahwa mau dipakai. Silahkan lanjutkan kemudian. Saya gak ada masalah. Lanjutin aja. Ya kan. Lanjutin aja. Tapi kalau mau dipakai. Untuk melarang dia. Untuk mencegah dia di 14. Itu udah gak ada. Kan udah. Sudah lanjut. Makanya saya bilang. Bicara soal memincangkan. Tadi saya bilang. Memincangkan. Memincangkan. Tapi yang kedua. Apa yang dilakukan Mas Sinton. Dengan angket yang gagal. Itu semakin membuktikan tesis saya tadi. Yang politik tadi. Memilih untuk tidak ya. Angket itu cuma 25. Gak dapet. Itu pun gak dapet. 25 dua fraksi. Usulan angket itu cuma itu. Dua fraksi. 25 orang. Usulan ya. Usulan. Itu pun gak dapet. Gak dapet. Gak dapet. Jadi jangan dua per tiga. Bicara pemberhentian. Bicara pemberhentikan. Bicara pemberhentian. Bicara pemberhentian. Angket aja gak dapet. Gak dapet. Gak dapet. Dan itu membuktikan tesis saya sebenarnya. Jadi makanya. Silahkan. Silahkan lakukan. Kalau mau dilakukan. Tapi jangan berharap. Bahwa itu menghentikan. Cewe-cewe Presiden di 14. Karena gak ada guna. Untuk menghentikan. Sekarang udah lewat. Tapi bahwa mau menjatuhkan. Misalnya pasca. Silahkan. Lanjutin aja. Kalau mau lanjutin. Tapi tergantung keseriusan. Keseriusan ini yang menjadi pertanyaan besar. Lawang. Angket aja gak cukup. Iya. Apalagi ngomongnya. Saat pemberhentian gitu ya. Tapi kalau. Apa. Katakanlah. Tadi udah telat gitu ya. Bicara pemasulan. Dalam konteks. Misalnya. Mencegah. Agar Jokowi. Tidak terlalu terlibat. Misalnya. Dalam pemilu. Udah terlambat. Misalnya. Sementara potensi. Kejorangan. Banyak orang mengatakan. Itu di depan mata. Misalnya. Dengan berbagai infrastruktur. Kebijakan. Terus. Kalau menurut penguji. Apa yang mesti kita lakukan. Dengan kondisi yang seperti ini. Itu dua yang saya bilang tadi. Bincangan tadi. Mau tidak mau. Publik. Harus dididik. Untuk menjadi pengawas. Mau tidak mau. Terkesal jadi seperti mitigasi aja ya. Maksudnya untuk berikutnya ya. Ya gimana lagi. Untuk pemilu berikutnya. Gimana lagi. Ketika kekuatan politik. Tidak mau bekerja. Secara baik. Untuk membincangkan misalnya. Atau memberhentikan misalnya. Ya mau tidak mau terpaksa. Kita bicara soal. Bagaimana. Mengajari publik. Supaya kemudian melakukan pengawasan secara kolektif. Dalam proses pemilu. Dalam proses pemilu. Dalam proses pemilu. Di hari hanya. Dan pasca. Rekapitulasi. 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 Harus dilakukan. Satu. Kemudian yang kedua. Saya kira. Itu tadi. Mengagregasi kesadaran masyarakat. Bahwa hak pilih itu adalah. Ada di mereka. Silahkan dia masuk ke kotak suara. Tapi jangan bayangkan mukanya. Siapa di situ. Yang harus dibayangkan. Gak usah dibayangkan. Gak usah dibayangkan. Diserat suaranya. Kayaknya Bang Hoca yang tahu rencanaku nih. Lihatnya langsung ke aku tadi. Langsung aja coblos. Berdasarkan keinginannya. Jangan lihat pernah ngasihin berapa ratus ribu. Pernah janjiin berapa. Kan. Ada istilah-istilahnya itu kan. Kalau uang politik itu. Ada yang. Cash and carry. Ada yang dibayar terutang. Nanti ngasihin foto. Baru keluar. Ada banyak itu kan. Ya ya. Ada bawa sobekan dikit. Baru dapat. Saya belum pernah sih. Makanya saya juga nggak tahu. Kalau buku cerita. Oh itu udah banyak. Riset-riset. Istilah-istilahnya itu banyak. Bustimini emang lugu. Saya memang lugu nih. Dari dulu emang saya seperti itu. Dia tahunya dalaman aja kan. Dari tahun dalaman. Betul dia kalau dalaman. Ya ya. Tapi hatinya memang sengketa-sengketa. Potensi kemudian sengketa pemilu. Ini masih kurang lebih akan sama ya. Kalau Bang Unceng lihatnya dari 2014-2019. Apalagi tadi soal rekapitulasi. Ini kan yang. Ibaratnya barang gedenya kan selalu itu ya. Perhitungannya tadi. Saya kira peta akan berubah. Di pilpres ini. Oke. Satu adalah. Karena ada agregasi kesadaran masyarakat ini. Dan sekarang sudah mulai naik kan. Menurut saya. Tidak akan lagi seperti 2019. 2019 itu kan banyak bukti kecurangan. Tapi tidak pernah bisa dibuktikan kan. Jadi fotonya cuman ada. Tapi apa fotonya itu. 5W 1H nya itu. What how itu. Gak jelas ya. Gak lengkap ya. Gak lengkap kan. Kan gitu tuh. Banyak sebenarnya data-data. Tapi kan tidak. Tidak bisa dibuktikan. Tidak bisa dibuktikan. Misalnya kalau baca putusan MK. Saya baca putusan MK dulu 2019. Kan selalu begitu. Terdapat kejadian ini. Tapi tidak bisa dibuktikan. Bahwa. Kan begitu semua itu. Ya. Jadi maksud saya adalah. Sekarang kalau kita agregasi kesadaran publik. Dan ini memang sudah sekarang. Sudah mulai eskalatif. Dinaikkan lagi. Sampai lebih tinggi. Saya kira peta permainan akan berbeda. Apalagi teknologi makin maju kan. Orang bisa foto. Bisa ini. Bisa. Sekarang. Jaringan pemantau pemilu sudah berjalan tuh. Ada banyak platform. Banyak. Jaga pemilu. Jaga pemilu. Jaga suaramu. Jaga suaramu 2004. Jaga kecurangan pemilu. Jaga pasanganmu. Enggak. Itu. Itu beda lagi tuh. Itu. Platform sendiri. Platform sendiri. Oke. Nah. Banyak tuh. Satu. Peta sekirakan berubah. Yang kedua. Peta berubah itu konteksnya apakah. Peta publik. Kesadaran publik ya. Kesadaran publik. Oke. Bukan peta kekuatan politik antar paswanya. Kesadaran publik akan berubah. Oke. Satu. Yang kedua adalah. Ya karena memang. Ada kandidat yang masih punya masalah itu. Yang mana nih? Ya. Kita semua tahu kan. Kalau istilahnya. Saya nggak tahu. Gini. Oh nggak ya. Arah tangannya. Ada sih kode aja. Kandidat yang sampai sekarang itu masih punya masalah. Di tingkat. Lolos sebagai calon. Oke. Artinya. Artinya. Itu yang akan dibuat. Saya. Saya. Saya bukan Cenayang ya. Tapi saya punya keyakinan bahwa. Satu atau dua itu pasti akan masuk menjadi permohonan di MK. Artinya akan. Dan pertarungan di MK akan berlanjut lagi. Akan berlanjut lagi. Berlanjut lagi. Soal. Ini ada episode ke-13. Berkali-kali. Tersanjung ya. Iya. Kelihatan umurnya masih tersanjung. Eh. Usianya masih tersanjung. Ya. Tersanjung. 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 Oke. Artinya. Kalau dia. Tukang buburnya kaji. Oh. Kirain. Oke. Artinya ada kemungkinan. Bahwa. Apa. Kasus di MK putusan 90 itu. Yang berujung di MK MK. Dulu. Dulu. Akan kembali terulang lagi. Iya. Dan akan jadi persoalan. Dan akan ada drama lagi di MK. Akan ada drama lagi. Tapi kali ini gak ada pamannya kan ya. Masih ada. Masih ada ya. Masih tapi kan tidak punya kapasitas untuk memutus ini ya. Iya. Dan saya kira. Yang kedua itu. Yang ketiga adalah saya kira. Ini petanya itu menjadi lebih jelas. Kan pemilu itu biasanya memang adalah. Di negara manapun ya. Harapan versus perubahan. Pasti. Apa. Status quo versus perubahan. Keperlanjutan dan perubahan. Keperlanjutan dan perubahan. Saya ingat. Apa. Si Obama itu kan. Nulis. James. Audacity of hope. Audacity of hope. Audacity of hope. Gitu-gitu tuh. Selalu orang bicara perubahannya adalah. Perubahan versus. Nah sekarang ini kan pembelahannya menjadi seperti itu. Walaupun ada kandidat. Ada yang di tengah-tengah. Ada yang di tengah-tengah. Ya ya. Ada kandidat yang jelas sekali perubahannya. Ada yang malu-malu. Ya. Tapi tawaran perubahannya juga ada cuman. Tapi kan pembelahannya ada. Artinya kesadaran publik harusnya juga bisa meningkat di level itu. Tapi kalau tadi Bang Uceng bilang bahwa. Status seseorang ini yang menggantung. Berarti gitu ya. Menggantung permasalahannya pasti akan di. Angkat lagi. Berarti kan sekarang memang pihak lain yang akan menggugat. Berarti kan sepertinya sudah berdasarkan. Sepertinya drama MK bakal akan panjang lagi. Itu kesalahan menurut saya kesalahan MK sendiri yang tidak mau menyelesaikan. Oke 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 oke. Terima kasih Bang Uceng. Apa? Aku mau berdoa dulu. Mudah-mudahan aku dan Bang Uceng tidak harus bertemu lagi. Bertemu lagi. Menghabiskan hari-hari yang panjang. Membahas hal-hal yang membuat kita ini. Duh gimana emang ya? Pengennya sih kita mengeduk ke bagian mendukasinya ya. Disitu di depan MK terus di sebelah sana kan ada bentrok itu kan. Iya ya di depan itu. Bentrok yang sampai ada yang meninggal kan. Aku anak baru aku muda loh 2019 demi itu. Ya mudah-mudahan kita berharap bahwa paling tidak masyarakat bisa teredukasi. Itu kan harapan ya kan? Harapan saya adalah pemilunya jujur dan adil. Itu di Indonesia atau di Konoha? Oke. Selamat sore. Thank you. Oke. Sampai ketemu lagi di lanturan edisi berikutnya. Topah. So. Okay. New. Yeah. Okay. 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 So. Terima kasih.